Halo guys, balik lagi dengan gue Ongsu90 dan akhirnya untuk info update resmi cookie run kingdom itu udah di rilis dan bakal di update itu di tanggal 28 Mei dan untuk update nya ini lumayan bagus karena ada fitur baru juga, terus ada cookie baru dan ada treasure baru juga, oke mungkin langsung aja gue bacain untuk info update lengkapnya let's go oke guys, jadi untuk info resminya ini dari patch cookie run kingdom yang ada di facebook dan are you ready for the new update coming on May 28 jadi ini bakalan update tanggal 28 Mei dan untuk fitur barunya itu ini sugar genome laboratory ini new fitur dan ini katanya itu buat memperkuat dari cookie kita ini masih belum tau untuk caranya gimana nanti mungkin bakalan kita tau setelah dia rilis dan kita bisa ngebuka itu setelah kita upgrade the cookie castle to level 7 jadi kalau misalkan kalian dibawa level 7 itu masih belum bisa nge-unlock sugar genome laboratory tapi kalau misalkan udah di level 7 ke atas itu udah bisa ngebuka dan disini upgrade the laboratory to unlock new technologies ini leveling up the lab will recurse some ingredient and material jadi kayak ada bahan-bahannya gitu guys dan only one technology can be researched at a time to start the research you will need to meet certain condition and use certain material jadi kalau misalkan kalian pengen nge-research itu butuh kayak semacam material juga katanya ini bakalan memperkuat cookie kita tapi untuk caranya nanti bakal kita tau aja terus disini ada cookie baru red velvet cookie ini udah gue bahas kemarin sekarang time to great red velvet cookie dia charge cookie dan untuk skillnya itu namanya crimson hand skill to grab the rearmost enemy jadi dia kayak semacam ngincer si ini ngincer musuh yang terdekat gitu guys dan and bring it in front of the cookie squad building great damage and stunning for a short time jadi dia bisa nge-stone juga mungkin bakalan bagus banget untuk red velvet tapi untuk skill lengkapnya nanti mungkin kita bisa baca setelah dia release dan itu untuk epic cookie yang baru sekarang ada cookie baru juga dia tapi rare namanya itu devil cookie devil cookie is a magic cookie who use his skill namanya itu devilish rune to summon a rune dealing damage over time dia ngasih dot damage over time to enemies standing on it and reducing their attack speed and move speed jadi dia bisa ngurangin attack speed musuh sama move speed musuh ini untuk devil cookie jadi dua cookie barunya ini yang pertama epic terus yang kedua rare devil cookie ini kalau misalkan kalian pengen tau ini dia untuk devil cookie dia udah ada di oven break juga ini dia untuk penampakan dari devil cookie kalau misalkan untuk si red velvet mungkin kalian udah tau juga mungkin nanti bakalan gini guys animasinya guys kalau misalkan kalian dapet nah ini dia untuk red velvet nah ini mungkin dia mukul pake tangannya ini crimson hand terus dia bisa nge-stone juga ini stone nya sih bakalan bagus banget nih tapi masih belum tau untuk stone nya itu berapa detik terus bakalan kena satu tim kah atau cuma yang di depan doang kita bakal coba aja nanti kalau misalkan satu tim sih dan mungkin durasinya antara 3 atau 4 detik itu bakalan bagus banget kalau misalkan 3 detik itu udah sama kayak si ini guys si siapa namanya nih tiger lily semoga aja sih lebih 4 detik atau ya 3 detik atau 4 detik juga udah lumayan banget guys tapi kalau misalkan untuk ngegantiin strawberry ini masih belum tau apakah bisa ngegantiin strawberry atau bisa diduetin sama strawberry untuk si red velvet oke kita balik lagi terus disini ada treasure baru juga ada 3 treasure baru yang pertama itu namanya librarian in hatchet ropes yaitu increase the attack speed of 2 cookies with the highest attack speed boss red ini mungkin cocok banget untuk si pastri kayaknya sih lebih cocok sama untuk si pastri sama si siapa nih pokoknya cookie-cookie yang ngandelian attack speed lah terus disini the cookies oh misalkan ada attack speednya yang sama setelah di boss red ini mungkin mungkin dia bakal ke ini guys will be applied oh bakal ke apply ke highest attack yang attacknya paling tinggi terus untuk cookie kedua untuk treasure kedua disini namanya blind healer staff heal the cookie with the lost hp by a portion of all cookies attack for 5 seconds oh jadi dia ngasih heal gitu untuk cookie yang hpnya itu paling rendah mungkin ya kurang kepake karena untuk treasure cooldown gak mungkin kegeser terus untuk treasure ini untuk treasure yang old pilgrim itu gak mungkin kegeser juga jadi kemungkinan yang kalau di arena yang defense itu yang treasure defense mungkin yang bakal kegeser antara yang di atas kalau misalkan kalian pengen attack speed dari cookie-cookie kalian kenceng atau kalau misalkan kalian pengen tambahan healer kalian bisa pake blind healer staff sama satu lagi ini ging goblin trophy shape ini untuk coin doang kayaknya gak terlalu kepake juga tapi disini gak diliatin guys untuk rarity nya itu apa karena disini cuman kayak namanya doang sama efeknya untuk rarity nya kita masih belum tau untuk treasure nya ini ging goblin trophy shape atric coin during battle and provides extra coin after victory jadi dia bisa ngedapetin coin pas battle pas lagi battle sama setelah battle setelah kita menang terus ada lagi disini new cookie bond story jadi kalau misalkan kita ngedapetin devil cookie sama pastry cookie jadi bakalan ada bond story ini buat nambahin stat dari cookie cookie kita guys ini berarti angel and devil terus oh angel and devil kita harus ngedapetin 3 ini pastry cookie devil cookie sama angel cookie oke nice mungkin kalau misalkan devil cookie ini udah karena dia rare pasti dapet nantinya kalau misalkan kalian gacha si siapa namanya nih si red velvet jadi kemungkinan kalau misalkan kalian udah dapet pastry nih udah pasti dapet bond story nya sih terus disini ada lagi tower of sweet chaos rich tray 150 jadi kalau sekarang kalau gak salah untuk yang tower itu cuma sampai di lantai 90 kalau gak salah ya dan sekarang udah ditambahin lagi sampai di lantai 150 jadi tambah kuat nantinya musuhnya semakin ke atas semakin kuat guys terus disini ada lagi additionous and change jadi treasure ini info of the cooldown passive atau active effect ini toll tips will be added to the treasure details window jadi kayak semacam tambahan gitu supaya kita mudah buat bacain passive atau active effect nya terus stat nya juga bakal ke display nantinya disini treasure stat will be display on the treasure list and in the treasure detail detail and toll tip nanti kita bakal lihat setelah dia dirubah terus untuk build juga ada updatean today participant for build battle will not happen in a scanning order participants that have the same number participasi items will be sort based order for their contribution jadi ini mungkin kayak semacam display dari participant doang jadi kita bisa kontrol siapa-siapa aja yang udah partisipasi buat build nya mungkin bakalan ditambahin apa-apa nanti bakal kita lihat aja setelah dia dirubah guys di update jadi itu dia untuk update nya semuanya yang paling gue tunggu sih red velvet cookie sama yang di atas new fitur nya kalau misalkan untuk treasure kayaknya biasa aja untuk treasure-trek tapi untuk red velvet sama si ini fitur ini gue penasaran banget untuk yang sugar genome laboratory nya gimana buat memperkuat cookie kita katanya mungkin aja bakalan ini to make your cookie stronger berarti bakalan ngebuat cookie kita itu jadi kuat guys dan untuk penampakannya kalian bisa lihat disini nah ini dia untuk sugar genome laboratory penampakannya ini bagus banget guys dan kalau misalkan berarti kalau misalkan kita semakin kita naikin levelnya mungkin bakalan semakin cepat buat research nya oke jadi segitu aja untuk info update kali ini jadi kalau misalkan kalian pengen ngedapatkan red velvet jadi siapin untuk kristal kalian buat ngegacar red velvet cookie dan mungkin red velvet bakalan bagus banget bisa diduetin sama strawberry atau mungkin juga bisa ngeganti strawberry oke jadi segitu dulu untuk info kali ini semoga kalian suka dengan videonya gue awang thank you sampai jumpa di video selanjutnya bye bye